Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, disini sudah ada 12 orang, berarti ada 10 orang disini. Sudah sarapan semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Waalaikumsalam. Wow, sudah siap belajar, Ahtar? Sudah. Wah, aku bisa kangen sama Ahtar. Ahtar kangen nggak, sang Ustazah? Kangen. Ustazah kemana? Iya, Ustazah mohon maaf ya, kemarin nggak bisa nemenin kalian main. Jadi kemarin, kita masuk ke rumah sakit. Tapi kalau sekarang udah boleh keluar dari rumah sakit, boleh hangat di rumah. Alhamdulillah. Nanti insya Allah kita akan kembali dari kami. Sudah sehat, Ustazah, Mama Ustazah? Sehat. Pasti pemulihan. Waalaikumsalam, Waira. Sekarang udah lebih baik. Tapi sehat. Sehat sepenuhnya belum. Tapi sekarang udah lebih baik. Sekarang udah di rumah lagi. Makanya Ustazah udah bisa kesini lagi buat teman-teman disini buat belajar. Hari ini kita mau belajar apa? Tema ketiga. Tema ketiga. Tema ketiga. Tema terakhir loh kita. Sebelum ujian. Halo Adli. Tema empat dong. Tema empat. Tema terakhir ya. Yaudah. Biar efektif. Kita awali. Kita belajar kita hari ini dengan ucapan Basmalah. Yaudah. Alhamdulillah. Hari ini kita akan mulai dulu dengan membuka tema yang baru ada di halaman 140. 140. Silahkan dibuka halaman 140. 140 Ustazah. Betul 140. 140 Ustazah. 140 Ustazah. Iya yang warna hijau. Bentar, Ustazah tampilkan juga ya Boleh suaranya di mood dulu ya Supaya jelas seperti biasa Selamat berapa Ustazah? Yang ini Ustazah? 140 Silahkan di mood dulu suaranya Ustazah masih mendengar suara Terima kasih Terima kasih Masih ada? Alhamdulillah Akilah boleh di mood dulu Nah Di sini kita akan masuk ke subtema terakhir Di tema empat yaitu tentang kewajiban Dan hapus sebagai warga negara Coba Angkat tangan yang tahu kita kemarin Sudah pelajari kewajiban dan hak Di mana saja Di rumah Angkat tangannya Angkat tangannya Beri ikon Angkat tangannya Silahkan Aira Belajar tentang Kewajiban dan hak di mana? Kewajiban dan hak di dalam rumah Betul Lalu? Di sekolah Di sekolah Betul Di mana ya? Kalau udah di rumah Kita punya kanan kiri siapa nih? Kita akan belajar tentang kewajiban dan hak Sebagi warga negara Kita ini orang mana sih? Sebenarnya negara mana? Indonesia Negara Indonesia ya Semuanya sudah dibuka ya S-U-G-A-R Nah Saya selamat dulu semuanya ya Supaya jelas Nah Ini dia Di sub tema ini Kita belajar tentang Kewajiban dan hak Sebagai warga negara Kita tahu bahwa Indonesia itu Punya banyak macam warga negara Ada yang Islam Ada yang Kristen Ada yang kulitnya terang Ada yang kulitnya gelap Assalamualaikum Ustazah Waalaikumsalam Silahkan ditutup lagi suaranya ya Ada yang tinggi Ada yang lebih tinggi Ada juga yang pakaian adatnya berbeda-beda Nah kita Indonesia memiliki banyak perbedaan Tapi Meskipun banyak perbedaan Tapi kita tetap Sama semuanya Yaitu bangsa Indonesia Nah Supaya kita Bisa hidup dengan damai Di Indonesia Kita perlu tahu nih Kewajiban Dan hak kita sebagai warga negara Kalau kemarin Ada yang masih ingat gak? Boleh angkat tangan ya Kalau kewajiban dan hak Kalau bertetangga Boleh angkat tangannya Boleh Silahkan antar Apa tuh? Kalau kewajiban kita Sebagai tetangga Harus apa? Silahkan dibuka dulu suaranya sayang Suaranya dibuka dulu sayang Harus rukun Harus rukun Berarti hak kita Apa yang akan kita dapatkan? Kita akan mendapatkan? Kita mendapatkan Apa tuh? Kita harus rukun Harus baik sama tetangga ya Nah kita akan mendapatkan apa? Mendapatkan Mendapatkan balasan yang baik Mendapatkan tetangga yang baik juga ya Baik Baik Boleh dilengkapi sama Kirani Kirani Kira-kira apa ya? Sopan santun Kewajiban kita untuk Sopan santun terhadap tetangga Lalu apa yang akan kita dapatkan? Hak kita Mendapatkan tetangga yang asik Kita mendapatkan tetangga yang baik Yang asik Baik Terima kasih Boleh Renaya Katanya Renaya menyampaikan pendapat Kira-kira Apa sih kewajiban kita Kisahnya harus ramah Kisah harus ramah Lalu Apa hak kita? Apa yang akan kita dapatkan? Dapatkan keramahan Waalaikumsalam Kita berhak untuk mendapatkan keramahan juga Seperti itu ya Waalaikumsalam Baik Oh ada Hamizan Silahkan Hamizan Hamizan menyampaikan pendapat Apa katanya? Wajiban kita terhadap tetangga itu harus apa? Sopan Sopan Berarti hak kita juga Hak kita apa tuh? Apa yang harganya kita dapatkan? Tangan Mainan Teman Berarti kita juga berhak Untuk mendapatkan keamanan Supaya mainan kita tetap aman Gitu ya? Ya Baik Terima kasih teman-teman Oh ini ada Akhila Boleh satu lagi ya? Silahkan Akhila Saya Aku izin ke toilet Oh iya silahkan Akhila mau ke toilet katanya Nah sekarang kita lanjut ke halaman berikutnya ya Ada di halaman 141 Silahkan dibuka Kita akan baca sama-sama ya Kita akan coba untuk menemukan masalah Dalam sebuah teks yang kita baca Karena kalau kita mau tahu Kita paham atau tidak tentang bacaan itu Kita tahu ini Masalahnya tentang apa Ini membicarakan tentang Ata Baik Boleh dibaca dulu Oleh Ahtar Silahkan Ahtar Lingkungan hijau Dayu ke sekolah berjalan kaki Jalan di dekat rumah Dayu dipenuhi pohon rindang Udah terasa segar Sejuk dan segar Jalan di depan sekolah Dayu gersang Baik Tidak ada pohon besar yang hijau Boleh dilanjutkan oleh Nafa Tidak ada pohon besar Tidak ada pohon besar Yang hijau Ya Di siang hari Di siang hari ya udara terasa panas Dayu menutupi kepalanya dengan buku saat pulang Baik Boleh dilanjutkan oleh Adli Dayu ingin jalan di dekat sekolahnya Sejuk Dayu berdiskusi dengan teman-temannya Baik Dilanjutkan oleh Heima Emang artinya Heima itu Silahkan Heima Mereka Ada suaranya Heima Baik Coba oleh Mika ya dulu Silahkan Mika Mika Mereka sepakat Mereka sepakat menanam pohon di sekitar sekolah Ya Mereka akan mengajak orang tua bekerja sama Baik Dilanjutkan oleh Hafiz Ibu guru Boleh hapis dilanjutkan Ibu guru mendukung keputusan anak-anak Baik Nah sekarang Dari teks yang di atas Di sana ada sebuah masalah Kalau kita kan lihat film Atau lihat Baca buku Biasanya kita menemukan masalah di dalamnya Kira-kira dari teks yang pendeks barusan Yang bisa boleh angkat tangannya Kira-kira Masalah apa yang ditemukan dalam Teks yang tadi Angkat tangan Yang bisa Banyak sekali Boleh ya Renaya duluan Apa Renaya Pohon kering Boleh diulangi Renaya Pohon kering Terus Di sekolahnya Dayu Gersang Di sekolahnya Atau di mananya Lebih tepatnya Di perjalanannya Nah baik Terima kasih Renaya Coba Coba Saya mau dengar suaranya Sakipa Bagaimana Sakipa Kira-kira Masalah apa yang Sakipa temukan di sana Di siang hari Udara terasa panas Di siang hari Udara terasa panas Jadi Dayu Untuk Untuk Dayu hendak apa Untuk Jalanannya gersang Itu ya Masalahnya ya Nah betul Boleh Ahtar silahkan Sampaikan pendapatnya Terima kasih Apa kira-kira Ahtar masalahnya ya Dari teks ini Mas Dari teks ini Masalahnya apa Kira-kira Dari menutupi Kepalanya dengan Buku saat pulang Oh iya Kenapa Dia menutupi Kepalanya Saat pulang Karena Pas perjalanan Pulangnya itu Ada tanaman Pohon Jadinya itu Panas Mataharinya Langsung ke Kepalanya Nah betul Alhamdulillah Sebagian besar Teman-teman Terima kasih Tanya sudah menyampaikan pendapat Teman-teman Kalau ada pendapat Disampaikan aja ya Jadi betul Bahwa masalah Dalam teks ini adalah Perjalanan Menuju ke sekolah Dayu itu Dia gersang Lalu Apakah yang bisa Boleh angkat tangan lagi ya Lalu apakah Solusi Atau apakah Pemecahan Apakah kalian menemukannya Di dalam teks Ayo Silahkan Aira dulu Katanya Aira Kira-kira Masalahnya Apa Solusinya Apa Solusinya Dayu Mengajak Teman-temannya Untuk Menanam Pohon di sekitar sekolah Nah Betul Boleh silahkan Renaya Disampaikan juga Dan jangan Ditebang Sembarangan Halaman berapa sih Halaman 141 Nautal Apa 141 Boleh Renaya Disampaikan pendapatnya Pohonnya Tidak Boleh Ditebang Sembarangan Iya Pohonnya Tidak Ditebang Sembarangan Lalu Apa yang Direncanakan oleh Dayu Untuk Mengatasi Supaya pulangnya Agak panas Mereka Mau berencana Ngapain Mau Menanam Pohon Iya Betul Nah itu Solusinya Jadi biasanya Solusinya Bisa kita Temukan juga Dalam Silahkan Misalnya Mau Menyampaikan sesuatu Langsung Turun lagi Ayo Nautal 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 Mau penyampaikan apa Mana Atur Angkat tangan Dulu Silahkan Nautal Mau Menyampaikan Pendapatnya Bagaimana Solusinya Dari Masalah Jalanan Yang Gersang Apa yang Nautal Temukan Jalanannya Gersang Lalu Dayu Berencana Untuk Dayu Berencana Untuk apa Dayu Berencana Boleh diulangi Dayu Baru diskusi Berdiskusi Dengan Teman-temannya Untuk apa Untuk apa Berdiskusinya Jangan-jangan Berdiskusi Untuk main Ini Jalan-jalan Jalan-jalan Apalagi Besok Jalan-jalannya Kita Oting Pasti Ritual Ya Ustazah Ya Ustazah Kedeng Saat Tapi Kalau Nggak Corona Pasti Seru Kusana Keberan Nah Jadi Dayu Dan Teman-teman Berdiskusi Untuk Menanam Pohon Supaya Jalanan Tidak Nah Baik Sampai Sini Ada yang Mau ditanyakan Dulu Anas Jangan Kayi Gurun Pasir Ada yang Mau ditanyakan Silahkan Amin Kenapa Amin Amin Ada yang Pertanyakan Oh Nggak Jadi Baik Sekarang Kita Lanjut Ke Yang Kedua Ustazah Mau Share Screen Lagi Iya Kenapa Sih Tidak Masuk Terus Kenapa Nova Kangen Ustazah Sama Sama Nova Sama Ustazah Sama Sama Ustaz Jamal Mas Hari Dia Bener Sama Ustaz Jamal Pas Sama Sama Ini Ustazah Lagi Nanya Sama Naufan Naufan Naufannya Kangen Sama Ustazah 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 Tegang Ustazah 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 Baiklah 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 Teman-teman Sekarang Silahkan Tingkatkan Fokusnya Ustazah Mau Mulai Tentang Hitungan Ya aku mati Sazah Suaranya Di mood Nah Hari ini Kita akan Fokus tentang Mencari Kemungkinan Lagi Ada yang masih ingat Kemarin kita mencari Kemungkinan Dari apa saja Dari apa saja Mencari Kemungkinan Dari penjumlahan Lalu Pembagian Pembagian Sekarang Kita akan Cari kemungkinan Dari perkalian Siapa yang Di rumahnya Suka menghafal Perkalian Aku Ustazah Tapi aku Baru sampai Tiga Aku Ustazah 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 Sudah 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 menghafal Aku Sampai Seperti biasa Supaya Tertib Sazah Ustazah 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 Yang bisa Silahkan Angkat tangannya Ya Hari ini Kita akan Berlatih Untuk Mencari Kemungkinan Dari perkalian Apa Tulisannya Jelas jelas ya jelas kalau di zoom kurang besar ya segini besar, udah? cukup? cukup ya buat airnya baik, nih kalau kemarin kita mencari kemungkinan dari penjumlahan dan pengurangan sekarang kita akan cari kemungkinan dari perkalian teman-teman saat ini boleh lihat tabel perkaliannya atau boleh yang sudah di hafal, boleh ya tapi nanti ketika ujian harus sudah di hafal dibalik layar udah ada dibalik layar udah ada, baiklah nih contohnya misalnya titik-titik berapa dikali berapa yang hasilnya tiga, angkat tangan angkat tangan, pakai icon dong saya biar tahu sakipa, wah ada empat yang boleh, sakipa silahkan sakipa satu kali tiga satu kali tiga, betul satu kali tiga ada yang bisa lagi, silahkan berikutnya Akila boleh Akila berapa Akila? satu kali dua satu kali dua, berarti duanya ada satu itu mah penjumlahan satu tambah dua, tiga kalau ini perkaliannya baik, apa-apa boleh Akhtar, silahkan Akhtar oke yang hasilnya tiga kali satu udah dibalik nah betul kalau perkalian itu tinggal dibalik aja ya ada lagi enggak kira-kira mungkin kanan punya pendapat lain silahkan berapa kira-kira ya berapa kali berapa yang harusnya tiga ada lagi enggak ya baik, tidak apa-apa ini spesial untuk tiga hanya tiga saja itu hanya satu kali tiga atau tiga kali satu tinggal dibalik aja ya nah, coba sekarang usah saya ganti lagi angkanya ya siap-siap lagi turunkan lagi tangannya semuanya serta angkanya yang lebih besar boleh ya boleh berapa dikali berapa turunkan dulu ayo, ayo, ayo ayo, jujur ayo, jujur turunkan dulu tangannya Aisyah, tangannya turunkan dulu nah, oke siap berapa dikali berapa yang hasilnya jeng-jeng-jeng 15 ayo, tangannya 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 oh, boleh silahkan Naupa, pertama wah, 14 ayo, berapa 15 10 ditambah 5 eh, perkalian sayang ini ma bukan tambah-tambah ustaz aku nice hand sebentar biarkan naupal dulu berapa kali berapa yang hasilnya 15 10 dikali 5 10 dikali 5 5-nya ada 10 terus 10-nya ada 5 5 tambah 5 10 jadi 20 berapa, ayo 5 kali 4 5 kali 4, 20 baik coba lagi sama temannya ya boleh ustaz aku ustaz aku gak tahu jawabannya silahkan sakit berapa 5 berapa sakit 5 5 dikali 3 5 dikali 3 betul silahkan Rena ya ustaz 15 15 kali 1 5 berapa Rena ya ah, tau 5 diulangi Rena ya 3 kali 5 3 kali 5 silahkan dihapus dulu ya betul tapi tulisannya jadi tidak jelas aku ustaz sebentar ya kalau semuanya bicara jadi tidak terdengar jelas Rena ya dia bisa diulangi berapa 3 kali 5 3 kali 5 betul silahkan angta 15 kali 1 15 kali 1 15 kali 1 betul silahkan habis 15 banyak yang benar sih daripada yang 3 padahal lebih tinggi loh angkanya berapa habis 1 kali 15 betul 1 kali 15 coba kita bertanya kemungkinan masih ada kemungkinannya kemungkinan lainnya itu berapa ya udah aku gak tau pokoknya 15 kali 1 pokoknya mah 1 1 1 1 1 kali 1 sudah ya jadi kalau yang 15 ini ada 4 kemungkinan bisa 5 kali 3 3 kali 5 15 kali 1 1 kali 15 tidak apa-apa kita coba lagi sekarang ya naik lagi levelnya nih silahkan turunkan lagi tangannya ini sekarang ustazah mau kasih angka yang lebih besar lagi lihat perhatikan ustazah akan kasih yang mudahnya kalau teman-teman menemukan misalnya berapa 1 kali berapa yang hasilnya lihat alang turunin dulu oh iya betul alang turunin dulu kata-kata ustazah jelaskan dulu ya ustazah jelaskan dulu biar kalian mudah memahaminya akilah boleh diturunkan dulu tangannya nah terima kasih nih perhatikan sekarang berapa kali berapa ustazah kasih angkanya yang lebih besar lagi nih 300 wah nih perhatikan kalau teman-teman menemukan nolnya banyak seperti ini jangan khawatir nolnya kita bagikan dulu pertama satu di sini satu lagi di sini satu di sini jelas sekarang tinggal angka berapa yang ada tiga nah ini tinggal dihapus nah kita tinggal simpan berapa kali berapa yang hasilnya tiga tiga kali satu ini tiga disininya satu nah jadi tiga kukas puluh hasilnya 300 boleh naufal saya simpan lagi nolnya di sini simpan lagi nolnya di sini kira-kira berapa kali berapa 450 berapa naufal tadi 30 dikali 10 dibalik aja 300 iya sekarang cari kemungkinan yang lain berapa 10 kali 30 nah 10 kali 30 wah ini makanya mudah ya yaudah ustazah kasih angkanya yang lain lagi aja deh iya pas di situ aja waktu itu pas ada swasa sama ustazah pak jika istri soal kayak gini sama siapa ustazah ustazah bisa gak ikhwan kalah ikhwan kalah iya skornya 500 yang akuat yang udah gak mau yang akuat 380 nih berapa dikali berapa yang hasilnya lihat perhatikan 280 pertama kita simpan dulu nolnya misalnya ustazah masih pernah nanya disini dulu 200 ditambah 80 titik-titik ini nolnya kita hilangkan dulu ya karena kita udah pindahkan nah sekarang tinggal nolnya 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 ditambah dikali 80 berapa dikali berapa yang hasilnya 28 boleh silahkan Renaya berapa kali berapa yang hasilnya 28 ya berapa 47 4 kali 7 4 kali 7 berarti disini boleh 4 40 dikali 7 terima kasih berikutnya boleh sakipan 7 berapa 7 dikali 40 tinggal di balik saja terima kasih boleh Hamizan ada lagi gak kemungkinannya silahkan Hamizan yang pertama penggunaan alat dikali itu bukan 7 kali 4 berapa Hamizan maunya boleh disimpan dulu aja 180 dikali 2 180 dikali 2 gak bisa terlalu besar maunya disimpan dulu aja 40 40 kali 7 salah 47 kali 2 boleh boleh coba Akhilah denger dulu suaranya ya 1 kali 28 1 dikali 28 disininya satunya di dekat 0 atau siapa yang dekat 0 28 28 oh 28 berarti 280 dikali 0 1 1 betul boleh dapak silahkan berapa kira-kira yang mungkin tinggal dibalik saja 1 dikali 280 betul 1 dikali 280 Alhamdulillah masih banyak nih ternyata kemarin latihannya sampai mana sama Ustazah Fuspa sampai 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 9000 sampai seribu ya ya nanti insya Allah kita akan ketemu di hari Kamis dan Jumat ya kelompok pengen ke F1 saya kelompok siapa ya kelompok F1 ya kemarin teman-teman bawa mainan itu saja seru banget kelompok pengen ke F1 kembali ke kelas 1 bawa mainan setiap hari Jumat ya nanti ya hari Jumat ke sekolah kelompok F1 ya ya kenapa 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 siapa kenapa korona lagi Ustazah Ustazah ngut dulu semuanya ya satu-satu ya kan nah silahkan yang mau bicara silahkan angkat tangan ya Nufal Kenaya Kenapa Renaya aku pengen masuk F1 biar bawa mainan sama teman-teman juga Kenaya kan kemarin F2 sekolah tidak ada sekarang Renaya masuk F1 ya kan Renaya kan iya iya kan gantian kemarin yang F2 dulu sekarang yang F1 ya kenapa asar udah mulai nih apel paginya kenapa udah mulai apel paginya iya ayo kita mulai apel dulu ya habis itu habis itu ada habis apel pagi ada apa lagi nanti ada BTS iya nanti Rafa 1 sampai corona ya teman-teman setelah ini kita akan ada apel dulu ya nanti teman-teman bisa cek lagi recordingnya di Youtube kalau belum paham nanti insya Allah kita akan bahas lagi di kelas ya eh di kelas lebih seru gak ada sinyalnya gak ada hambatan insya Allah alhamdulillah 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 sasa sasa apa mau nanya astadu ala astadu ala sasa nanti Rafa pengen bawa mainan ini kenapa Rafa pengen bawa mainan ini ya kenapa dua jam berapa jam sembilan beteki ya oke ya Rafa juga apa dengan bawa mainan ini sampai ke pemutih kelas ya silahkan ikut apel dulu ya di Instagram Assalamualaikum 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 Terima kasih.